Yo, jadi tadi gue nemuin hal yang cukup menarik ya soal Youtube dan ini mungkin bisa jadi inspirasi kalian juga mana tau ada yang mau bikin konten ya kan jadi singkat ceritanya tadi gue waktu lagi ngecek 28 hari terakhir yang mana channel-channel lain yang ditonton sama audience atau penonton di channel gue itu gue perhatikan ada beberapa channel yang bahkan banyak yang sepertinya channel yang gue gak kenal ya atau gue juga gak tau sebelumnya gitu tapi ada hal unik saat gue cek ini channel satu persatu gue tadi iseng penasaran juga ya kan ngecek channel mereka itu mereka punya banyak kesamaan seperti yang bisa kalian lihat ini video mereka itu semuanya short hampir semua short gitu dan ya gue cek itu satu-satu loh banyak kan bikin konten short lah gitu seperti ya bahkan ada yang gak ada covernya gitu jadi dia kayaknya ngebuat Youtube itu hanya untuk ngebikin video short seperti ini ya cukup menarik ya kan ini berarti kenapa mereka bikin short dan yang gue liat view-nya justru banyak banget gitu apa jangan-jangan sekarang memang udah lebih banyak orang yang lebih suka nonton short daripada nonton video biasa kali ya soalnya kalau gak gitu kan gak mungkin channel-channel kayak gini maju gitu dan bahkan channel-channel veteran kayak Issei Nugroho itu juga masukin banyak short itu di videonya gue udah lama gak ngecek channel Doi sih jadi pas gue cek lagi kayak kok bisa juga itu yang udah kita udah tau lama ya kan mereka juga udah banyak masukin short dan gue baru nyadar akan hal ini gue yang telat nyadar gitu dan bahkan gadgetin itu punya channel short dia sendiri gitu dan di channel lainnya juga gue pernah liat PewDiePie dia punya channel klipnya yang mana dalam format short ya jadi memang setelah gue perhatiin lagi banyak loh dan gue baru nyadar lagi oh kok kalau diperhatiin memang orang ini pada bikin short semua gitu dan ya buat kalian yang penasaran apakah short dapat uang atau enggak itu dapat loh jadi semenjak tahun lalu entah 2020 lalu kalau gak salah itu ada program yang namanya pendanaan short yang akan kita dapatkan setiap bulan itu diperkirakan kelemahannya ya kita gak tau statistiknya seperti apa atau berapa banyak hasil yang kita dapatkan dari video short ya jadi pendanaan ini dikirim tiap bulan tapi kita gak tau jumlahnya berapa nanti tiba-tiba tergantung view kita ya yang intinya kalau view nya banyak ratusan ribu jutaan ya tentu aja banyak ya kan yang dapatnya dan juga kayaknya short lebih potensial untuk mendapatkan view ya kan di algoritma sepertinya lagi naikin video short ya gue dulu sendiri sebenarnya ada bikin beberapa short sih tapi itu memang niat iseng aja tanpa niat bikin video short gitu tapi ngelihat para kreator-kreator yang udah pada sepuh juga pada ngikutin ngebikin short versi mereka bahkan gadgetin tadi ya kan kita lihat itu mungkin memang sekarang kunci dari YouTube itu bukan lagi pada video biasa tapi mungkin bisa jadi short adalah kunci ya kan jadi ya itu deh yang bisa gue bahas ya mungkin kalian ada yang pengen berniat menjadi kreator YouTube kalian mungkin bisa berpikir untuk mulai ngebuat dari format video short yang mana itu juga harusnya ngebuatnya lebih gampang sih daripada video biasa dan bahkan di HP lebih gampang lagi tuh soalnya formatnya memanjang gitu ya kan bukan meluas gitu maksud gue ya tapi itulah yang bisa gue share buat saat ini jadi gue juga bahkan kepikir mungkin nanti gue akan bikin segmen baru untuk ngebuat video short gue sendiri ya kan kalau memang potensial gitu why not gitu kenapa enggak ya gue rasa itu aja hal yang bisa gue bahas dan baru gue sadarin dan ya mungkin bisa jadi ide inspirasi juga buat kalian ya kan dan ya sekian dulu kalau kalian rasa info ini yang bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya selamat menikmati